Perkenalkan, nama saya Gradiana Sandriani, NIM 21 03 02 0089 Kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang Mata kuliah, Pengantar Sosiologi Saya akan mereview buku Sosiologi suatu pengantar Isi buku yang akan saya review, bab 4 tentang kebudayaan dan masyarakat Judul buku yang saya akan review, Sosiologi suatu pengantar Nama penulis, Prof. D.R. Siorjono Soekanto Penerbit, Raja Wali Pers, Peter Raja Gravindo Pesadaripok Tahun terbit, 2003, jumlah halaman 411 Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan Juga dalam kehidupan sehari-hari, orang tak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta Budaya yang merupakan bentuk jama kata budi Yang berarti budi atau akal Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal Selo Svemarjan dan Sveleman Svemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat Ada lima pokok bahasan yang akan saya jelaskan Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar Maupun unsur-unsur kecil Yang merupakan bagian dari Suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan Tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai Kultural universal yaitu Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi Yang ketiga, sistem kemasyarakatan Yang keempat, bahasa Yang kelima, kesenian Yang keenam, sistem pengetahuan Yang ketujuh, religi atau sistem kepercayaan Pokok bahasan yang kedua Fungsi kebudayaan bagi masyarakat Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan Yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan dalamnya Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit tujuh unsur Yaitu Yang pertama, alat-alat produktif Yang kedua, senjata Yang ketiga, wadah Yang keempat, makanan dan minuman Yang kelima, pakaian dan perhiasan Yang keenam, tempat berlindung dan perumahan Dan yang terakhir, alat-alat transport Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga Sifat hakikat kebudayaan Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu dengan lainnya Setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua dimanapun juga Sifat hakikat kebudayaan tadi adalah sebagai berikut Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia Yang kedua, kebudayaan telah ada lebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu Dan tidak akan mati dengan habisnya selesai generasi yang bersangkutan Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia Dan diwujudkan tingkah lakunya Yang terakhir, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban Tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak Tindakan-tindakan yang dilarang Dan tindakan-tindakan yang diizinkan Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat Kepribadian dan kebudayaan Masyarakat dan kebudayaan merupakan perwujudan atau abstraksi perilaku manusia Kepribadian mewujudkan perilaku manusia Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya Karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu Inti kebudayaan setiap masyarakat adalah Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat mendukung kebudayaan bersangkutan Sistem nilai tersebut mencakupi konsepsi-konsepsi abstrak Tentang apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari Dan apa yang dianggap baik sehingga harus selalu dianuti Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir Gerak kebudayaan Seorang sociolog dalam mempelajari kebudayaan Sebagai hasil masyarakat Tidak akan membatasi diri pada struktur kebudayaan tersebut Yaitu unsur-unsurnya yang statis Tetapi perhatiannya juga dicurahkan pada gerak kebudayaan tersebut Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat Yang menjadi wadah kebudayaan tadi Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya Artinya, karena terjadinya hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat Alkulturasi terjadi bila suatu kelompok manusia Dengan suatu kebudayaan yang tertentu Dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing Yang berbeda sedemikian rupa Sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu Dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri Tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri Proses alkulturasi dalam sejarah kebudayaan manusia telah menjadi masa-masa yang sesilam Proses migrasi besar-besaran dahulu kala mempermudah berlangsungnya alkulturasi Proses alkulturasi yang berjalan dengan baik Dapat menghasilkan integrasi antara unsur-unsur kebudayaan asing dan unsur-unsur kebudayaan sendiri Dengan demikian unsur-unsur kebudayaan asing tidak lagi dirasakan sebagai hal yang berasal dari luar Tapi dianggap sebagai unsur-unsur kebudayaan sendiri Unsur-unsur asing yang diterima tentunya terlebih dahulu mengalami proses pengolahan Sehingga bentuknya tidak asli lagi sebagai semula Misalnya sistem pendidikan di Indonesia Untuk sebagian besar diambil dari unsur-unsur kebudayaan barat Akan tetapi sudah disesuaikan serta diolah sedemikian rupa Sehingga merupakan unsur-unsur kebudayaan tersendiri Sekian penjelasan dari saya Saya mengucapkan terima kasih Selamat menikmati!